Nah sudah ternyata harus diisi lebih dari 10 karakter ya, dari laptop hanya 6 karakter, harus 10 minimalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Agim Channel. Selamat sore buat kita semua. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga dan lingkungan kita terbebas dari pandemi COVID-19 yang sedang meningginya saat ini. Dan sedang melonjaknya kasus COVID-19 di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan itu saya selaku atas nama pribadi mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua agar taati prokes ataupun protokol kesehatan serta terus menerapkan prinsip 5M. Oke, rekan-rekan semuanya yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai. Kita kembali dengan materi yang sebelumnya terkait dengan perencanaan pengadaan barang. Perencanaan aset di aplikasi Sipades 2.0 ataupun versi yang perlainnya. Seperti diketahui bahwa Sipades ini merupakan aplikasi yang sifatnya, aplikasi yang sifatnya terkait dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2016. Berlanjut dari materi yang sebelumnya terkait dengan, karena untuk seorang admin itu nantinya akan bermain di menu manajemen aset dan di pelaporan. Karena dokumen ini hanya untuk membantu dan tool ini kalau memang kita perlu melakukan backup restore ataupun membuka transaksi yang dianggap tidak yakin. Ataupun ada perubahan-perubahan yang memang sangat berprinsip harus dilakukan perubahan. Oke, kita lanjutkan saja ke materi. Mohon maaf kalau memang suaranya agak kurang jelas. Kemudian juga saya tidak menambahkan musik karena biar rekan-rekan semua admin Sipades ini bisa memahaminya. Dan mohon maaf juga kalau memang nanti dalam penyampaian ini ada kurang pas. Karena ini juga saya mengkonversi materi yang saya terima dari Kemendagri yaitu dari pelatihan aplikasi Sipades yang versinya masih offline. Tapi secara prinsip, secara SOP, secara prosedural ini sebenarnya tidak jauh berbeda langkah-langkahnya. Step by stepnya. Tapi nanti kalau memang ada suatu langkah yang salah silahkan dikoreksi saja di kolom komentar. Dan kemudian juga bagi rekan-rekan yang belum subscribe. Baik komen dan kalau memang dianggap bahwa konten ini bermanfaat bagi rekan-rekan para pejuang desa dimanapun berada. Silahkan di-share biar banyak orang yang tahu. Meskipun nanti rekan-rekan semuanya ini secara resmi akan diundang oleh Kemendagri untuk mengikuti IHT ataupun in-house training. Artinya ataupun pelatihan Sipades secara langsung yang disampaikan oleh mentor-mentor dari Kemendagri. Nah, tapi meskipun begitu mudah-mudahan dari konten kita kali ini juga ini bisa memberikan setidaknya sedikit pemahaman mungkin ya. Ataupun gambaran seperti apakah aplikasi Sipades yang akan kita gunakan ke depan terkait dengan pengelolaan aset di desa. Langsung saja kita lanjut ya. Kemarin kita di manajemen aset di perencanaan. Di perencanaan sudah kita input. Di sini ada perencana pengadaan di bidang penyelenggaraan perintahan dan di pelaksanaan pembangunan di desa. Ya, yaitu ada pengadaan laptop. Unitnya ada 2 ya. Bersunggar dari ADD. Ya, ini tanggal transaksinya. Nomor transaksinya ya, 32 18 04 2001 11 840. Ini adalah kode keupatan 32 18. Ini kode 32 adalah kode provinsi, 18 kode kabupaten, 04 ini kode kecamatan, 2001 ini adalah kode desanya ya. Ini adalah kode register barangnya. Oke, kita langsung saja ke menu pengadaan. Nah, menu pengadaan ini di input adalah ketika kita sudah melakukan pengadaan ataupun sudah melaksanakan kegiatan di bidang kegiatan kemudian belanja yang sudah ditetapkan di dalam APBDES. Nah, ini artinya sudah dilakukan penata usahaan di laporan keuangan. Nah, atau di aplikasi skedesnya ini sudah dilakukan penata usahaan. Artinya sudah dipertanggungjawaban baru kita dilakukan penginputan di dalam menu pengadaan. Oke, kita langsung saja kita klik manajemen aset, lalu kita klik menu pengadaan. Nah, di sini terbuka. Di sini sudah langsung secara otomatis ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desanya ya. Nah, ini belum ada satu pun. Ini belum ada satu pun. Karena kita baru mengisi di perencanaan. Sekarang kita ke menu pengadaan. Di sini lalu kita klik tambah ya. Prinsipnya hampir sama dengan SISKEDES. Ini tidak jauh berbeda. Kita klik tambah saja. Nah, tahun pengadaannya ini adalah tahun pengadaan di tahun 2021. Asal usut asetnya, artinya di sini adalah sumber dana yang digunakan. Kita pilih apakah APBDES, apakah prolehan lainnya yang sah, ataupun dari kekayaan asli milik desa. Nah, karena ini bersumber anggarannya dari APBDES, maka kita pilih APBDES. Kita pilih APBDES. Nah, ini akan secara otomatis terbuka. Nama barangnya apa? Kita klik misalkan nama barangnya lab. Kode barang di sini, kita cari saja, biar untuk memudahkan. Nah, di sini juga lalu kita cari saja untuk memudahkan. Karena kalau kita buka satu-satu, ini terlalu banyak ya. Kita klik saja. Laptop, lalu kita laptop. Bila kita cari kode barang. Nah, sini sudah ada laptop. Nah, ini kode barangnya 3070102. Komputer unit, bidangnya adalah komputer, kelompoknya adalah peralatan dan mesin. Seperti di dalam belanja modal ya. Peralatan dan mesin sama belanja modal. Ini sesuai dengan jenis belanja ataupun kelompok belanja di dalam APBDES. Dan disamakan berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Lalu kita pilih. Nah, di sini baru untuk memperjelasnya, spesifikasinya harus kita masukkan berdasarkan dari barang yang sudah kita beli atau dilakukan pengadaan. Misal saja, ini misal laptop merknya Asus ya. Tipe X441 O Core i3 4GB DDR 1GB grafik. Kemudian, sekarang sudah tidak musim lagi menggunakan harddisk. Berarti menggunakan, misalkan harddisknya adalah 512 SSD. Itu, kemudian hostnya menggunakan, misalkan, win10, win10 home. Misalkan, ini hanya dimisalkan saja. Nanti terserah dari berdasarkan laptop yang dibeli oleh rekan-rekan semua ya, biasanya. Kemudian, kalau memang ada foto barangnya, kita cari fotonya. Kita cari fotonya. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Nanti bisa dihapus lagi. Contoh saja. Jumlahnya berapa unit? Misalkan, kita sesuaikan dengan rejana APBDES itu 2 unit ya. 2 unit. Kemudian, tanggal perolehannya, misalkan, sekarang tanggal 18 kemarin, misalkan. Kemudian, bulannya adalah Juni tahun 2021. Ini tidak perlu diisi. Kalau memang ada keterangan, silakan ditulis saja. Kemudian, daftar perencanaannya ini harus diisi. Ini PRDES RPJMDES-nya, nomor berapa, tanggal terbitnya tanggal berapa, periode RPJMDES-nya, PRKPDES-nya, APBDES-nya, kemudian reaksi belanjanya berapa. Nah, ini karena ini juga akan memakan waktu yang lumayan banyak, lama ya. Dan nantinya juga akan mencinta waktu. Dan tentunya juga bukan hanya untuk pembelanjaan laptop saja. Jadi, untuk memudahkan, ini berdasarkan master yang sudah kita input di sini. Nah, master yang sudah disimput di sini. Ini akan bisa secara otomatis terisi. Tinggal klik saja, kita klik data perencanaan. Karena kita sudah input di perencanaan. Kita klik data perencanaan. Nah, ya. Kita pilih bidangnya apa ini untuk pengadaan laptop itu. Ternyata adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kita klik bidang penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di sini sudah otomatis. Sudah otomatis, sudah ada. Lalu kita klik pilih saja. Ini akan secara otomatis semuanya terisi. Kemudian, ini realisasi belanjanya berapa. Kemarin dalam perencanaan itu adalah 10 juta. Include dengan pajak ternyata realisasinya hanya 9.500.000 sudah dengan pajak. Berarti totalnya dari dua unit itu adalah 19 juta. Setelah itu saja. Nah, lalu kita simpan. Nah, lalu kita simpan. Setelah itu saja. Bentar, kita cari permasalahannya di mana. nah sudah ternyata harus diisi lebih dari 10 karakter dari laptop hanya 6 karakter harus 10 minimalnya disini kalau sudah lalu kita klik ini kita pilih dulu kita tutup transaksi bahwa ini memastikan bahwa transaksinya sudah betul-betul sudah peak tapi sebelum kita tutup transaksi kita pastikan dulu kita cek detailnya ini sudah sesuai apakah belum mohon maaf ini gambarnya adalah oli ya nanti bisa dirubah saja nanti tinggal dibuka transaksinya kalau mau ini kalau sudah jadi sudah sesuai dengan yang dalam perencanaan ataupun dengan pengadaannya kita tinggal dipikirkan saja lalu kita klik tutup transaksi apakah transaksi ini akan ditutup kita oke kita klik kita cetak nah ini tahun perolehannya adalah asal usul barangnya adalah APBDS dengan total realisasi 19 juta ini jumlah nanya 2 unit ini sudah ada detilnya nanti tinggal dilihat saja seperti apa spesifikasinya ini ada kodo barangnya tinggal di cetak nah ini sudah ya tinggal dirubah saja nanti pengaturan kertasnya itu di masing-masing berdasarkan printer yang digunakan ini sudah ya itu langkah untuk kita melakukan pengimputan manajemen aset untuk pengadaan ini sampai tutup transaksi dan ini berlaku bagi semua kegiatan yang menghasilkan aset catat lagi ya ini untuk semua kegiatan yang menghasilkan aset artinya di dalam APBDS itu adalah menggunakan belanja modal jadi ketika belanjanya selain belanja modal tidak perlu kita lakukan pengimputan ya baik itu belanja pegawai belanja barang jasa ataupun belanja tidak terluka jadi yang di input disini ya baik dalam berencanaan pengadaan sampai nanti ada penghapusan ini adalah belanja yang menghasilkan aset oke itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa disampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan membantu sebelum nanti ada pelatihan secara resmi yang dilaksanakan oleh Kementagri untuk konten berikutnya nanti saya akan bikin juga tahapan untuk penata usahaan di aplikasi Sipades dari mulai register barang untuk mengecek kondisi barang kemudian kapitalisasi barang ataupun ini apa ya kapitalisasi barang itu menjadikan aset dari barang itu ya nah itu kemudian ada pengamanan penggunaan pemanfaatan penulian dan berhapusan itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa disampaikan semoga bisa menambah kawasan informasi juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan di desa semuanya ketika menggunakan aplikasi Sipades dalam rangka tata tertib tuntun disiplin dalam pengelolaan keuangan desa termasuk salah satunya di dalamnya adalah pengelolaan aset desa terima kasih sekali lagi dan tidak lupa bagi rekan-rekan yang belum subscribe ya silahkan di subscribe saja terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga bagi rekan-rekan sudah like komen dan mau berbagi ya kepada rekan-rekan di desa yang lainnya biar banyak orang desa yang tahu terkait dengan penggunaan aplikasi Sipades dan mohon maaf apabila memang dalam konten ini kurang istilahnya kurang-kurang-kurang interaktif atau seperti apa mohon maaf karena saya juga bukan youtuber ataupun bukan konten kreator tapi saya sekedar hanya berjutub terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh